Intro Hey, balik lagi di ulasan ID Pemilihan GPU untuk kelas mid-end memang sangat membingungkan Karena baik dari Radeon dan Nvidia, baru-baru ini kembali meluncurkan produk mereka untuk kelas mid-end Sebut saja seperti RX 590 pada Radeon dan RTX 2060 pada Nvidia Bahkan baru-baru ini, Nvidia kembali merilis GPU mid-end terbaru mereka yaitu GTX 1660 Ti Jika fokus pada Nvidia, masih banyak yang penasaran apakah GTX 1660 Ti ini adalah GPU mid-end paling worth it dari Nvidia Atau kita harus langsung membeli RTX 2060 atau tetap membeli GTX 1060 yang harganya sudah mulai turun pada beberapa brand Untuk itu, pada video kali ini kita akan mencoba membandingkan ketiga GPU tersebut dan melihat GPU mana yang memiliki price to performance terbaik Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ulas Pertama kita akan sedikit membahas perbedaan spesifikasi dari dua GPU terbaru Yaitu GTX 1660 Ti dan RTX 2060 Walaupun kedua GPU ini sama-sama menggunakan arsitektur Turing dan tipe memori GDDR6 Tapi GPU modal dari kedua GPU ini berbeda Dimana GTX 1660 Ti menggunakan GPU modal TU116 dan RTX 2060 menggunakan GPU modal TU106 Selain itu, perbedaan juga terletak pada RT-Core dan Tensor Core Jika RTX 2060 memiliki 30 RT-Core dan 240 Tensor Core Maka GTX 1660 Ti sama sekali tidak memiliki kedua teknologi tersebut Itu karena GTX 1660 Ti ini tidak diperuntukkan untuk menjalankan ray tracing dan deep learning super sampling atau yang disingkat di LSS Sekarang kita masuk ke bagian pengujian Pada pengujian ini, kita menjalankan benchmark sintetis dan game AAA pada resolusi Full HD atau 1920x1080 pixel Alasan kita memilih resolusi Full HD Karena mengingat kelas GPU ini adalah GPU mid-end dan resolusi Full HD adalah titik nyaman gaming pada kelas ini Pada 3DMark Firestrike, perbedaan grafik skor yang didapat dari T3 GPU ini memang sangat terlihat Antara GTX 1060 dan GTX 1660 Ti, terpot skor sebesar 3000-an Dan dari GTX 1660 Ti ke RTX 2060, terpot skor sebesar 2887 Sekarang kita masuk ke performa in-game Lompatan FPS yang didapat dari masing-masing game ini sangat terasa Dan perbedaan FPS yang didapat oleh ketiga GPU ini berbanding lurus dengan harga jual masing-masingnya Bahkan pada beberapa game, antara GTX 1060 dan GTX 1660 Ti memiliki perbedaan mencapai angka 20-an fps Di mana GTX 1660 Ti lebih tinggi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, pada game Battlefield V, khusus untuk GPU RTX 2060 kita menghidupkan fitur DXR pada posisi medium Alasannya, nilai jual RTX ini salah satunya terletak pada fitur ray tracing-nya FPS yang didapat pada game Battlefield V untuk masing-masing GPU masih sangat masuk akal 1660 Ti mampu lebih tinggi dari GTX 1060 dengan perbedaan yang cukup signifikan Yaitu 20-an fps pada satunya yang sama Tapi, untuk RTX 2060 mendapatkan fps sedikit lebih rendah dari GTX 1660 Ti dengan perbedaan berkisar 10 fps Hal itu disebabkan oleh nyalanya fitur DXR tadi Itu artinya, kita bisa mendapatkan peningkatan kualitas grafik ketika DXR pada posisi on Tapi dengan konsekuensi mengorbankan fps yang dihasilkan Nah, itu dia hasil compare kita untuk GPU mid-end Nvidia ini Kalau menurut kita, yang paling worth it dari ketiga GPU ini adalah GTX 1660 Ti Alasannya, lompatan performa dari 1060 lumayan terasa dengan harga yang sangat menarik yaitu 4 jutaan Tapi jika kalian ingin menikmati ray tracing dengan performa gaming yang stabil di Full HD Maka RTX 2060 sudah sangat mencukupi untuk menjalankan skenario tersebut Sepertinya untuk level mid-end, Nvidia masih mendominasi dari kubu merah Dan sangat menarik untuk ditunggu respon dari Radeon dengan dominasi Nvidia ini Karena bagaimanapun juga, persaingan antar brand ini secara tidak langsung menghadirkan penghubungan bagi user Like dan share video ini jika kalian suka Dan jangan lupa subscribe channel kita agar kalian gak ketinggalan video berikutnya Jangan lupa juga kunjungi situs kita di ulasan.id untuk artikel menarik lainnya Dengan gue Rizky, sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton!